Sementara di Surabaya, petugas suap hantar kecamatan Sawahan melakukan tes antigen ke penghuni rumah kos di kawasan Petemon. Hasilnya 5 orang penghuni terkonfirmasi positif COVID-19. Kedatangan petugas suap hantar kecamatan Sawahan ke sejumlah rumah kos di kawasan Petemon, Surabaya untuk melakukan tes antigen. Kawasan rumah kos Petemon diketahui banyak dihuni karyawan kantoran dan pekerja hiburan malam. Karena sehari-hari melakukan kontak dengan banyak orang, maka perlu dilakukan tracing dan swab test secara masif. Selama sepekan operasi swab hantar di wilayah kecamatan Sawahan, ditemukan 5 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Kebetulan di Petemon 3 ada 5 kamar yang lain kita bekerja. Nanti kita tidak lanjutkan swab hantar, kita jemput dan kita bawa ke kakian red. Yang disini ada beberapa, ada 5 kamar. Kisahnya kembali nanti kita jemput, kita swab karena kebetulan masih bekerja. Untuk hasilnya ada beberapa yang kita temukan positif dan langsung kita lakukan tindak lanjut, juga kita laksanakan tracing secara optimal. Terima kasih. Terima kasih.